Thermo Hygrostat Ini yang dari trafo 0 dan 220 kita sambungkan ke PLN Putih sebagai negatif Ke pin negatif Dan merah, kabel merah ke pin positif sebelah sini Kita coba nyalakan Cara settingnya sangat mudah Berapa batas untuk menaikan yang sebelah sini Temperatur Kita tekan tombol atas Untuk menaikan temperatur Selama 3 detik Nah ini adalah batas Dia akan naik Pada suhu ini Dan bisa kita naikkan dan kita turunkan Dari tombol ini ya Pada suhu 36,7 Nah kita biarkan dulu sampai dia kembali ke menu semula Pengaturan yang tadi sudah tersimpan Dan pada batas berapa lampu pemanas atau temperatur akan mati Nah ini kita tekan tombol panah bawah Kita tahan 3 detik Dan ini 38,0 Di sini kita bisa memilih Up down-nya di sini Ini up Dan ini untuk down Nah seperti ini Bila itu sudah bersimpan Jangan lupa kita aktifkan di posisi on Berkedip ini Berkedip ini adalah tanda pemanas sedang bekerja Di sini kita bisa lihat Di rilis sebelah kiri ini Lampu led menyala yang warna merah Nanti bila kita coba Bila suhu tercapai Nanti Lampu lednya akan Mati Tadi kita lihat tadi 38,0 ya Pemanas akan mati Lampu sudah tidak berkedip Heat ini Dan led belakang juga sudah mati Artinya Pemanas sudah dimatikan Oleh sistem Kita coba turunkannya Tadi batasnya adalah 36,6 Nah Pemanas kembali menyala Untuk humidity juga sama Pada batas Kelembapan berapa Nanti Akan menyala alatnya Sama seperti ini Ini adalah batas untuk naiknya adalah Nanti pada posisi ini Dia akan menyalakan Atau untuk menaikkan kelembapan Bisa dipasir di 60 Dan pada batas berapa Dan pada batas berapa Nanti Kelembapan Akan mati Kita Tekan juga Dan kita naikkan Bisa kita naikkan 80 80,5 80,5 Eh 80 ya Dia akan sampai tersimpan Dan ini untuk mengaktifkan Bila kita turunkan Kelembabannya Kelembapan kita turunkan kadar air Hingga Lampu hijau nyala Artinya Kelembapan Alat untuk Penguk kelembapan Kelembapan sudah menyala Kita coba turunkan ya Kita coba naikkan Hingga mati Sampai 80 Nah Sudah mati Untuk jenis relay yang dipakai Adalah terpisah Menggunakan Normally open RH Kadar air Dan temperatur Ini temperatur Dan ini RH Nah Cara pasangnya juga Sama Untuk Temperatur Dan Kadar air Artinya Kabel kita potong Satu Satu arus Yang terserah Seperti ini ya Cukup simpel Seperti ini Pemasangan dengan Temperatur Dan RH Sama ya Nanti bisa dikabeliskan Seperti ini Seperti ini Dan yang ini Ini Ke Pembangkit kelembapan Ataupun Pemanas Cukup seperti ini Oke Oke demikian Saya rasa Sangat mudah ya Untuk Penjelasannya Semoga bermanfaat Oke Terima kasih